Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya sehat selalu ya Kembali lagi di channel kita Oday Akhras dan Ayu Aida Alhamdulillah Sudah sampai berapa ya sayang Kita udah belum bikin video ya Ya udah lama sekali Dua bulan sekitar dua bulanan Ya mohon maaf buat teman-teman semua yang selalu mengikuti kami Tapi kami masih belum menginformasikan Tentang Palestina hingga saat ini Ya dan video terakhir kalau tidak salah itu tentang Isra dan Meraj yang akhir Jadi mohon maaf karena kita tidak share video setiap minggu Biasanya karena kita udah sibuk kemarin Dan banyak aktivitas ya sayang Saya juga keluar kota Nenggarin istriku sudah sekian lama Tapi Alhamdulillah ini sudah bertemu lagi ya Insya Allah Ta'ala Kita janji ya Udah insya Allah kali ini janji Bahwa Mungkin ya setiap minggu insya Allah Minimum satu video kita akan share ya Jadi tetap follow channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya kita sama-sama dapat ilmu insya Allah yang bermanfaat Dan kita sharing tentang Palestina ya sayang Ini video ini kita buat Sudah perangnya berjalan sekitar 211 hari Jadi mungkin banyak orang yang bertanya saat ini Kok lama ya perangnya dan banyak korban saat ini Apa yang terjadi sudah sekian lama ya sayang Dan kita ini tetap menupdatekan informasi setiap hari Kalau kameranya bisa rekam ya Saya ini 24 jam kita lihat Aljazirah Dan setiap hari juga Telepon keluarga kita yang masih ada di Gaza Jadi kita hari ini khusus Mau menjelaskan Selama 211 hari Apa yang terjadi di Gaza Sampai kapan perangnya Dan berapa korban Lebih detail insya Allah di vlog ini Dan banyak yang bertanya di media sosial Dan juga menandakan semakin berkurang nih Orang-orang ya yang syiar tentang Palestina Karena mereka menganggap perangnya ini sudah selesai Atau belum sih gitu Padahal dalam kondisi Ramadan Dan juga lebaran kemarin Kondisi perang masih terus berlanjut Hingga saat ini teman-teman Dan jangan pernah berhenti bicara tentang Palestina Karena kondisinya saat ini semakin parah Makanan sudah mulai berkurang Dan sudah banyak kelaparan di satu bulan terakhir Ya bisa membayangkan teman-teman Waktu awal kita masih bikin video ya Masih berapa satu minggu, dua minggu Satu bulan, dua bulan itu Sudah kelaparan Sudah ada kelaparan besar di Gaza Apalagi saat ini Ya masih sampai sekarang Bantuan yang masuk ke Gaza itu Sangat sedikit dan kecil Dan tidak mencukupi kebutuhan rakyat Gaza Makanya United Nations Mengatakan bahwa Sekarang terjadi kelaparan besar di Gaza Dan banyak orang meninggal Karena kekurangan makanan dan obat Sudah sekian lama 211 hari Perangnya berjalan Tahu nggak berapa korbannya teman-teman Yang saat ini Sekitar 40 ribu korban 40 ribu syahid Bisa membayangkan Itu kalau dihitung sekitar 5 persen Dari rakyat Gaza Lebih dari 5 persen Yang terluka sekitar 100 ribu orang Terluka Dan sedihnya teman-teman Antara 40 ribu syahid ini 25 ribu syahid Itu dari berempuan dan anak-anak Kecil Dan sampai sekarang juga Masih banyak yang belum terhitung Yang ada di reruntuhan Ya Masih belum terhitung Sekitar 10 ribu orang Untuk ngambil Syahid-syahid yang masih ada di bawah reruntuhan Itu butuh 3 tahun Karena sudah hancur rumah-rumah Ya tidak ada alat-alat yang bisa Membantu untuk ngambil dari bawah reruntuhan Bongkar-bongkar rumah yang sudah hancur juga Itu butuh tenaga yang luar biasa Dan soal bantuan Semua negara hampir membantu Ya Dan termasuk rakyat Indonesia Masya Allah juga membantu Palestina Cuman Teman-teman bisa lihat di video ini Bagaimana Trek-trek itu sedang mengantri Sepanjang itu Hingga sekarang Belum bisa masuk secara maksimal Ya Itu lewat Rafah Jalur Rafah yang antara Misir dan Gaza Ya Jadi Belum maksimal Untuk bisa masuk bantuan Kesitu Tapi kita tetap bisa membantu Dan Insya Allah Kita tetap akan berjuang Sampai Perangnya berhenti Dan Selasa Insya Allah Dan kita perlu tahu Teman-teman Kondisi Gaza saat ini Sudah terlalu parah Luar biasa Sampai saat ini Sekitar 85% dari bangunan yang ada di Gaza Sudah dihancurkan Sudah hancur Dan kondisinya Kalau misalkan Untuk hidup saja Itu tidak bisa Walaupun perang berhenti Ya teman-teman Walaupun perang berhenti Untuk melanjutkan hidup Seperti biasa Itu sudah Susah Jadi mesti harus dibangun Dari awal Seperti listrik Terus saluran air Internet Internet Dan banyak hal Itu sudah tidak ada Jadi harus dibangun Dari awal Karena sudah semua hancur Khan Yunis Saya dari Khan Yunis ya Teman-teman Rumah kita ada di Khan Yunis masih Kemarin kita lihat video-video Sedih banget ya Saya Semua hancur Kondisi keluarga kita Masih Mengungsi di Rafah Mau kembali juga Belum bisa Susah Masih kondisi perang Dan kondisi di rumah kita Juga Tidak ada saluran Apapun Sudah rusak semuanya Air Listrik semuanya Habis Dan Alhamdulillah Kondisi keluarga kita Baik-baik saja Dan banyak juga Yang bertanya Bagaimana kondisi Ayah Ibu Keluarga kita Alhamdulillah Masih Allah Lindungi Dan Tetap kita Sangat bersedih hati Karena banyak keluarga kita Seperti paman Ponakan Semuanya Banyak yang Telah syahid Keluarga kami Masih selamat Semuanya utuh Dan sekarang Mengungsi di Rafah Kemarin Ayah Sama ibu Juga keluarga Sedang mau melihat Kondisi rumah Karena Kalau bisa Akan kembali Ke rumah Karena memang Bagaimanapun kan Yang namanya Mengungsi itu Kurang nyaman Tapi memang Kondisinya seperti ini Jadi kemarin Baru Setelah sekian lama Perang di Gaza itu Baru Kemarin kita Keluarga kita bisa Menengok ya Melihat rumah Sekitar lima bulan Lima bulan Baru bisa melihat rumah Dan kondisi rumah kita Alhamdulillah juga Allah masih melindungi Masih ada Masih berdiri lah Tidak hancur Dimana Di samping Kanan Kiri Depan Itu semuanya Sudah hancur Dan yang bersyukur Juga Masjid Aida Jana Juga masih berdiri Dimana Banyak masjid Yang sudah dihancurkan Juga Masjid sama Rumah kita itu Dekat Tetangga Jadi masih Masih selamat Keluarga masih selamat Bangunan masih selamat Dan juga teman-teman Sekarang banyak penyakit Muncul di Gaza Di rakyat Gaza Karena kekurangan makanan Kekurangan Kebersihan Tidak Tidak benar Dan virus-virus Juga banyak Bakteri ya Dari syahid-syahid juga Terus Dari Bombom Suasananya Sudah sangat Ini Jadi itu yang membuat Banyak Keluarga Gaza Sekarang sakit ya Dan salah satunya Juga adik kita Abdullah Abdullah Juga salah satu Yang terkena Dampak bom Cuman Allah Masih melindungi Dan selamatkan Dan saat ini Abdullah juga Terkonfirmasi Terkena Penyakit Diabetes Dan banyak sekali Keluarga-keluarga Gaza Yang kena penyakit ini Sekitar 25 ribu orang Dengan ciri-ciri mereka Wajahnya Menguning Terus mengurus Gitu ya Karena memang Kondisi bakteri Virus Dan makanan Kebersihan Itu semua Tidak Didapat Ya Jadi Mohon doanya Untuk saudara Kita Abdullah Namanya Untuk semua Rakyat Gaza Juga Dan Mudah-mudahan Segera perangnya Selasai Insya Allah Amin 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 Dan juga Banyak juga Bang Yang bertanya Ini Kok tidak Dibawa nih Keluarga ke Indonesia Kita Kita itu Sangat ingin Sekali Membawa keluarga Ke Indonesia Tapi memang Selain susah Itu Tidak bisa Karena Antara Mesir Mesir itu Rafah Kalau kita Mau membawa keluarga kita Keluar Itu Selain susah Terus dikenakan Biaya 11 ribu dolar Per orangnya Sedangkan Keluarga kita Di sana Ada sekitar 8 orang Jadi Memang Dipersulit Walaupun kita Misalkan Membayar Sekalipun Tapi Dipersulit Dan Satu orang Juga bukan Angka yang Main-main Yaitu Sekitar 160 juta Rupiah Di satu orang Kondisinya Luar biasa Saat ini Mudah-mudahan Perangnya Segera selesai Sudah cukup Lama Dan Israel Tidak mau Berhentikan Perang ini Tetap Masih Membunuh Saudara-saudara Kita di Palestina Sehingga Setiap hari Ada korban Sekitar 100 syahid Setiap hari Dan Alhamdulillah Hingga Sekarang Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Membantu Warga Palestina Membantu Keluarga Kita Juga Di Palestina Dengan Cara Kita Mengirimkan Uang Dari Kita Dan Alhamdulillah Ada yang Percaya Menitipkan Kepada Kita Dan Kita Ada Dokumentasinya Dan Alhamdulillah Masih Berjalan Dengan Lancar Bisa Membantu Warga Di Gaza Dan Salah Satu Cara Untuk Bisa Membantu Lebih Banyak Lagi Teman-teman Bisa Membantu Dengan Membeli Produk Biladi Yaitu Ini Produk kami Produk Premium Untuk Menjaga Kesehatan Biladi Minyak Zaitun Palestina Dan Biladi Premium Propolis Hasil Hasil Dari Penjualan Kami Selama Ini Baik Perang Ataupun Tidak Kami Hasilnya Kita Berikan Kepada Keluarga Kita Dan Saudara Kita Di Gaza Palestina Dan Minyak Zaitun Ini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Kuluz Zait Waddah Hinubihi Makanlah Dan Minumlah Minyak Zaitun Dan Dioles Atas Tubuh Kita Karena Tumbuh Dari Pohon Yang Diberkati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Apalagi Biladi Ini Kita Ambil Dari Palestina Dari Tanah Yang Diberkati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Manfaatnya Luar Biasa Tidak Perlu Diragukan Lagi Begitupun Juga Biladi Premium Propolis Untuk Menjaga Kondisi Imunitas Kita Dan Dua Produk Ini Ketika Kita Konsumsi Itu Sangat Bermanfaat Dari Bayi Hingga Sampai Tua Semoga Dengan Membeli Produk Biladi Siapapun Yang Konsumsi Sehat Dan Berkah Juga Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Keluarga Kita Di Palestina Yang Mau Order Bila Di Silahkan WA Di Nomor Yang Saya Taruh Di Bawah Langsung InsyaAllah Saya Kasih Informasi Lebih Detail Lagi Jadi InsyaAllah Kita Membantu Saudara-saudara Kita Di Palestina Dengan Segala Cara Yang Kita Bisa Yaitu Doa Donasi Menyuarakan Saudara-saudara Kita Di Palestina Dan Juga Membeli Biladi Ini Asli Dari Palestina InsyaAllah Mudah-mudahan Segera Perangnya Selesai Dan Vlog ini Maaf Ini Hanya Untuk Membuka Saja Setelah Sekian Lama Kita Belum Tersambung InsyaAllah Beberapa Beberapa Hari Hari Lagi Kita Akan Buatkan Lebih Detail Cerita Saat Ini Di Palestina Dan Keluarga Kita Bagaimana Masih Hidup Di Sana Semoga Segera Bisa Pulang Ke rumah Di Khan Yunis Amin Ya Rabban Alamin Free Free Palestine Merdeka Palestina Barakallahu Fikom Mungkin Sekian Semoga Segera Bertemu Lagi Barakallahu Fikom Mohon Doanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh